Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini ulun hawa mahadiri umpat meliput kegiatan mahaul pangeran Antasari Nah kedua itu acara Atur Dahar Nah ulun hanya sekali ini menonton di tonton orang sebanyak ini berpercaya Merinding kemudian ulun bersama channel dibalik tabir Nah jadi kami semacam kolaborasi lah kehormatan bagi ulun bisa empat bergabung disini Dijin akan meliput disini bertakut-takun karena berikutnya Kita bertakut-takun apa itu Atur Dahar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah maulun hamurun sah Malun balamut suay lulut Nah jadi disini sebagai cucu oleh K.I. Haji Imas atau Haji Irma Yusuf Bin pangeran Sunggung Ali Basah Bin pangeran Antasari Bin pangeran Tahmidillah Dan bin pangeran Tahliillah sampai kepada Surian Shah Nah itu tingkatannya sampai ke situ dan kami ini turunan yang ke sembilan daripada pangeran Surian Shah Ya kini kita menjelaskan tentang yang kita hawal ini adalah kita hawal ini pengairan Antasari Haulan yang ke 169 Nah jadi pengairan Antasari ini bukan pengairan bukan Antasari Antasari ini adalah sebagai gelar Sebagai gelar dibaharin gelar oleh Kuitansidin Sultan Masuhut Nah kepada itu ngaran Sidin sebojurnya adalah Parbatas Suriam Parbatas Suriam ini yang bukan dikenal banyak Kurang-kurang aja mengetahui Nah sekadarannya juryat aja mengetahui Pangeran Antasari Dan terkenal itulah pengairan Antasari Perjuangan beliau ini meliputi seluruh Kalimantan Selatan ini Nah dari sampai pasir sampai ke Pata Kutai Itu kartu negara dan pakai kapasitasir pelaut Tanah laut sampai Kota Baru sampai Tanah Bumbu sampai kepada Palihari Bahkan sampai ke Puntianak Itu perjuangan daripada pengairan Antasari ini Perni Antasari ini Sidin paling banyak adalah di daerah pedalaman Sebagai perjuang dan sebagai pendakwah Dan seorang ini Pak Antasari ini seorang alim ulama Karena Sidin terlindung oleh pahlawan Lalu kealiman Sidin itu terlindung Sama dengan pengairan di Penogoro Mengandungkan kealiman Sidin terlindung oleh pahlawan nasional Sama dengan Imam Bunjol Sama aja itu Jadi pengairan Antasari ini berjuang Sejak sudah ada pada tahun oleh kedukan raja di Tamjidilah Tamjidilah 2 Nah Tamjidilah 2 itu sudah waktu itu menjabat sebagai raja Nah Andak menggulingkan Pengairan Hidayatulah Yang diangkat menjadi raja Dan setelah itu Karena diatur oleh Belanda Belanda ini yang politiknya mecah belah Nah mecah belah diantara keluarga Maka yang sebelumnya sebetulnya adalah pengairan Hidayatulah Yang jadi raja Diandak oleh Belanda Tamjidilah Terjadi kacauan di Keraton Banjar Nah tapi pengairan Antasari ini Sini kadang menggaduhi di Keraton Banjar Bahasa Banjar itu kadang menggaduhi Kadang-kadang umpatan Sidin ini berjuang di Daerah pedalaman Tamayang, Buntok, Perukcaho Sampai ke situ Sidin berjuang Nah memperjuangkan Sini sambil berdawah Sambil berdawah Berjuangkan agama Ia diberi gelar dengan Amiruddin Halifatul Muminin Itu dengan Sidin Di Keraton Sidin sebagai tatuha juga Di Keraton Dan Sidin ini adalah Dinasti yang tertuha Di bawah Dibawah Sultan Adam Nah Sultan Adam ini Daripada keturunan Daripada Dibawah Sulaiman Nah Sultan Abdurrahman Sulaiman punya anak Abdurrahman Nah Abdurrahman punya anak Mustahibilah yaitu Sultan Adam Nah Sultan Adam Sulaiman ini Mengalihkan Kota Dibada Keraton ke Karangintan Kerajaan Keraton-Karangintan Kerajaan Keraton-Karangintan Di Sultan Adam Tindah lagi ke Karaton Matapura Nah setelah itu Belanda datang Belanda datang Lalu Handak meminta tanah Belanda Ya diberi tanah Di Pengarun Nah di Pengarun Lalu diulahnya benteng oleh Belanda Nah benteng apa karanya itu Oren Nah itu Lalu diberi benteng Diulah Benteng situ Nah itu sudah Belanda sudah masuk ya Karaton dah Mulai kacau dah Nah mulai kacau dah Belanda Nah setelah itu Mulai kacauan Lalu diangkat Abdul Rahman Menjadi Pengairan Muda Raja Muda Raja Muda Sementara Dan Sultan Hibda Tullah Sebagai mangkuk buminya Nah wapet Abdul Rahman Diganti oleh Hidayatullah Tapi karena Subuh Sidin Sita Menjadilah Handak Jua Lalu bakawan Belanda Belanda ini Matur siasat Nah matur siasat Artinya gampang aja Nah Karena aku maturnya aja Belanda Nah Ikem pasti duduk Nah lalu Belanda matur Perang disitu Perang Lawan si Hidayatullah Belanda Dibantu oleh Demang Leman Nah Demang Leman Ini membantu Lawan si Hidayatullah Kau Yuhan Kau Yuhan Hidayatullah ini Lalu Ujar Kau Yuhan Menyerah aja Sudah Hidayatullah Kau Yuhan Ini kenapa Lalu Menyerah Membelan tangkapnya Belanda Hidayatullah Dibuang ke Cerebon Nah Ampah habis Habis Datangan Datangan Nah Belanda yang di Perang Caud habis Disikat Siden Nah Di Ampah habis Sikat Siden Nah ditipu oleh Belanda Antasari ini Bapu Musawarah Di Jamiang Di Ampah Di Tew Tangkap Siden Belanda Diekat Dibunuhnya Nanti sederainya Diberainya Belanda Si Antasari ini Tapi menjadi Gadang pisang Antasari ini Jadi gadang pisang Bila dibuka Gadang pisang Tanam Menjadi Belanda Kita umumkan bahwa Parbatasurya mati Parbatasurya mati Agar Mahanuka Menyurutkan perjuangan Bubuan Nah Nah itu tujuannya Jadi Ditanam misalnya Dibunuhkan bahwa Parbatasurya mati Sudah Jago-jagonya matian Nah Pada Antasari Ada di Matapura Sudah Siden Nah ada di Matapura Menghancurkan Di Benteng Di Keraton Hancur di Benteng Keraton Habis Waktu itu Belanda Kerugian luar biasa Nah Habis kerugian luar biasa Belanda Habis Kocak-acir Lalu sampai Keraton Di Keraton habis Dibakar Siden Keraton itu Sama-sama gak Habis di Karton Nah Pada zaman Revolusi itu Pada zaman Proklamasi Lalu Belanda Maubah Akan dihapus Kerajaan Keraton Banjar ini Dan Tamjidilah Menjadi Raja Dua Tahun Ditangkapnya Belanda juga Nah Jadi dihapus Sudah Karton Banjar Pada waktu habis Terakhir Pada pemerintahan Tamjidilah Selama dua tahun Menjabat Nah Dan Dan Antasari ini Sidin tetap berjuang Habis-habisan Belanda Nah Itu kerugian Belanda Jadi Belanda Berucap Bila siapa aja Bagalah Gusti Katurunan Antasari Habis Sikatnya Bunuhnya Nah Makanya Buat Pemerintahan Diperlampayan Kalau Di situ Yang di Eh Yang di Sungai Jinga Itu Yang di Perukcaho Yang di Tewe tadi Yang di Padahal Ngadang Pisang Tadi Nah Diambil Waktu gubernur Siapa Diandak Situ Katinya Siden Meninggal Di Pelampayan Daring Takana Kolera Sampai Habis Semua Disitu Bapak Disitu Dimakamkan Di Higa Makam Jurnal Ilmi Nah Itu Itu aja Ceritanya Kita Singkat Ayo Nah Itulah Kita Daripada Pengairan Antasari Nama Bujur Baryan Adalah Pengairan Sudian Diganti Oleh Kuitan Siden Sultan Masud Menjadi Pengairan Antasari Sampai Sekarang Dan Dibari Hargai Oleh Negara Menjadi Pahlawan Nasional Jadi Ujar Bangsa Kita Bangsa Yang Besar Itu Pandai Menghargai Pahlawannya Kita Menghargai Nah Kita Menghargai Itu Menghaoli Para Pahlawan Nah Mudah-mudahan Apa Yang Kita Ceritakan Mudah-mudahan Tetap Rp2.000 Jangan Diganti Harapan Kami Jangan Diganti Duit Rp2.000 Tetap Siden Itu Harapan Kita Beratahan Mudah-mudahan Akan Menjadi Kelangsungan Hidup Bagi Amin Terima kasih Ada Kita Melastarikan Seperti ini Melastarikan Setiap Tahun Memparingati Kita Itu Yang Kita Lastarikan Dan Masalah Anak Membangun Karaton Asakada Anu Lagi Sudah Lain-lain Sudah Anuan Cuma Kita Lastarikan Masalah Ini Supaya Turun Temurun Kepada Anak-anak Cucu Kita Mudah-mudahan Jangan Sampai Hilang Seperti Ini Itu Harapan Kita Beratahan Ada Anus Siden Turun Tombak Lawan Lock 25 Chris 25 Jadi Ada Chris Lock 25 Lock 25 Cuma Ada Menjam Menjam Lalu Menipu Lalu Menduplikat Menduplikat Kris 25 Ini Sampai Sekarang Ada Lagi Lawan Tombak Tombak Itu Ampun Pengir Rantas Hari Itu Lawan Chris Yang Haram Menyerah Nah Itu Aja Harapan Kami Ada 6 Injam Supaya Dikembalikan Ini Kan Tadi Kita Atur Dahar Atur Dahar Atur Dahar Makan Bersama Kita Makan Bersama Yang Jahir Tadi Kita Makan Tadi Sudah Lalu Batin Yang Jahir Yang Raja Laga Raja Laga Kita Undang Tadi Seperti Batang Janjam Lanting Janjam Taw Lanting Janjam Itu Nah Itu Lanting Janjam Baranya Lanting Janjam Lanting Janjam Baranya Naikkan Suruh Keatas Yang Yang Alam Bumi Dari Masri Marik Vaksin Datangan Hadir Kemari Supaya Kita Bersama Sama Makan Nah Kadanya Yang Mambari Makan Makan Bersama Kita Bukan Salah Paham Nah Masalah Kris Ini Ini Sudah Ada Zaman Rasulah Zaman Rasulah Sudah Pedang Panah Tombak Sudah Pedang Itu Zaman Rasulah Sudah Ada Bukan 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 Apa Bukan Orang Makan Bidah Zaman Rasulah Ada Pedang Rasulah Namanya Julfakar Pedang Julfakar Yang Mata Dua Itu Sudah Rasulah Sudah Memelihara Pedang Siden Bersih Melihara Tombak Panah Sekarang Kita Sampai Sekarang Ini Para Ulama Menyembah Ini Sebagai Kita Kawan Zaman Arab Pisah Parang Arab Cina Umar Cina Pisah Parang Itu Taman Berjalan Kawan Ini Lalu Buan Ulama Ulama Seperti Penggeran Pengorok Penggeran Pengorok Nah Antas Sari Juga Ulama Ulama Penggeran Imam Bonjol Juga Sama Itu Karena Apa Kawan Rasulah Juga Ada Pisah Lohan Pedang Nah Itu Jadi Sampai Turun Temurun Ini Kalau Membidahkan Tidak Tau Sejarah Tau Sejarah Jadi Itu Membidahkan Nah Itu Makna Ini Kita Nah Ini Untuk 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 Tujuan Kita Supaya Selamat Berataan Kita Terpelihara Daripada Balah Wabah Segala Penyakit Nah Ini Ini Penyakit Ini Gaib Gaib Kalau Barang Gaib Nah Kita Wajib Memang Gaib Gaib Nah Itu Oh Ini 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 Untuk Lawat Tingjang Jam Untuk Lap Menyambut Mas Kita Lapas Menyambut Turunnya Nah Nah Kita 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 Kalau Melihat Itu Namanya Makhluk Berlapis Ya Cuma Seperti Sehelai Yambut Terdinding Sebenarnya Ada Cuma Kita Ada Melihat Sebagian Kalau Sebagian Melihat Pasti Melihat Soalnya Nama Makhluk Gaib Ini Kita Usur Jauh Seperti Yambut Itu Ada Usur Gaib Panjang Pelan Pelan Panjang Gundul Karena Kuku Dibotong Sedikit Panjang Sendiri Apalagi Makhluk Gaib Apalagi Sipet Di sini Ada Rohnya Apalagi Kita Bumamang Bumamang Artinya Dipuja Diundang Di mandi Apalagi Itu Sama Mengundang Cuma Kita Mengundang Tutusannya Juga Ibatnya Kita Tabung Tawari Supaya Dinginan Nah Itu Maksudnya Nah Itu Tadi Pemirsa Kisah Pangeran Antasari Ditambah Pengertian Atur 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 Nah Pian Simpulakan Sendiri Jadi Kada Desirik Insyaallah Kami hanya Merawat Kada Menyembah Besi-besi Ini Nah Orang Beragama Juga Pada Intinya Itu Itu Aja Dari Kami Kami Akhiri Wabila Tautik Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatiha 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 Bismillah Al-Fatiha Al-Fatiha Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Al-Ali Wa Sahb Ajmain Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim.